sedikit sedikit aja sedikit aja sedikit aja bang Pablo aja sedikit aja bang Pablo sedikit aja bang masaya tadi pemerintahnya yang gimana bang gimana bang misalnya tadi gimana bang udah banyak-banyak bener jadi ini kita mau kemana saya ditemani sama siapa saya nanti gimana Pablo jadi tersangka itu seperti apa tak perlu waktu 24 jam bagi polisi untuk menetapkan status tersangka pada Re Utami dan Pablo Putra Benua setelah diperiksa secara maraton dari pukul 10 pagi hingga kamis dini hari pasangan suami istri ini langsung digelandang ke ruang tahanan senyum sinis dan tawanya yang pecah saat mendengar akan dilaporkan virus beberapa hari mendadak hilang sang jagoan kena batunya sebelumnya banyak pihak yang menyaksikan kalau Re dan Pablo akan jadi tersangka selain dikenali cin juga memiliki jaringan luas ke sejumlah tokoh penting meski tak berasal dari kalangan selebritis nama Pablo Putra Benua sudah familiar di kalangan kaum jet set ia pengusaha muda sukses dengan lini usaha yang menggurita dari bisnis makanan minuman kontraktor properti hingga jaringan hotel berbintang tak jelas benar dari mana anak muda asal Medan ini mulai membangun kerajaan bisnis sejumlah sumber menyebut kalau semua kekayaan diwariskan dari bapak angkatnya yang seorang mantan preman paling ditakuti di kota Medan ia juga disebut-sebut punya garis kekerabatan dengan seorang konglom rat tanah air gaya hidupnya glamor dan doyan pamer barang mewah disadur dari sebuah link ternyata kalau ia pernah menuntut ilmu di Amerika Serikat tak saja sukses dengan bisnis dalam usia muda Pablo sudah memasuki dunia politik ia tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2009 hingga 2014 tahun 2015 Pablo mencalonkan diri sebagai wali kota Medan periode 2015 hingga 2020 bukannya sukses karena pencalonan ini juga lah sejumlah praktek lancungnya tersibat kabarnya ada tujuh kasus yang disangkut pautkan dengan dirinya semua kelas kakak satu diantaranya diduga terlibat pembunuhan terhadap seorang wartawan di kota Medan tuduhan itu tak pernah terbukti faktanya sang jagoan masih bebas berkeliaran hijrah ke Jakarta tahun 2016 mempertemukannya dengan Ray Utami perkenalannya diawali dari aplikasi pertemanan berujung pernikahan kini satu anak mewarnai rumah tangga mereka sedang asyik-asyik menjadi bapak skandal ikan asin mengganggu kehidupan bersama sang istri ia diduga menyediakan serta memproduksi konten yang telah melecehkan virus lagi kasus ini membuka pintu pada kasus lain polisi mengumumkan kalau Pablo sedang ditunggu sejumlah kasus yang sudah memiliki bukti adalah penipuan dan penggelapan mobil ada pula kasus pencucian uang tanggal 26 Februari 2018 Pablo rupanya dilaporkan karena telah melakukan penggelapan dua ondit mobil yaitu Honda Jazz dan Honda HR-V ia disenyalir memenuhi kewajiban membayar dan mangkir dalam melakukan cicilan alih-alih melunasi cicilan Pablo justru memindah tangankan mobil belum lunas itu kepada pihak lain kasus ini tampaknya akan mulai dibuka lagi hari Kamis kemarin polisi menggeledah rumahnya di kawasan Sentul Bogor polisi menemukan puluhan STNK atas nama Pablo Benua dan Ray Utami status bagi saksi juga disematkan kepada Pablo pada kasus pencucian uang pada tahun 2017 ayah tiga anak ini dilaporkan oleh seseorang ke bares krim Polri daftar kasusnya membelit Pablo makin panjang setelah juga ditemukan konten YouTube Pablo dan Ray dengan indikasi pornografi dan asusila dalam sebuah kasus kelas berat itu statusnya masih sebagai saksi yang ironi sang jagoan justru bertekuk lutut pada skandal ikan asin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati